Hai jika pada Volvo truck tidak terpasang di statue grab maka akan muncul pesan seperti ini setelah di statue grabnya keluar putar penguncinya ke arah kiri Assalamualaikum selamat datang di channel YouTube Diberi pada Volvo truck statue grab berfungsi untuk membaca kecepatan kendaraan kecepatan kendaraan yang dibaca oleh speed sensor transmisi akan dikirimkan ke veikel elektronik kontrol unit atau veiku melalui statue grab kemudian akan ditampilkan pada dis statue grab statue grab ini terletak di dalam kabin bagian atas pada statue grab terdapat bagian tombol sebelah kiri bagian tombol sebelah kanan tempat untuk memasukkan statue grab dan ada display pada display ini yang ditampilkan adalah tanggal waktu atau jam kemudian jarak yang sudah ditempo dari kendaraan Volvo truck ini pada transmisi manual penggunaan statue grab ini sangat penting karena kecepatan dari kendaraan tidak bisa diunduh dari kontrol unit jadi apabila terjadi kecelakaan pada kendaraan maka kita bisa melihatnya pada statue grab tersebut berapa kecepatan kendaraan dan waktunya saat terjadi kecelakaan jika pada Volvo truck tidak terpasang statue grab atau statue grab tersebut lama tidak dilakukan penggantian maka akan muncul pesan seperti ini pada instrumen panel atau display monitor cara untuk melepas statue grab adalah seperti ini pertama kita posisikan dulu juit kontak ke posisi on setelah display monitor pada statue grab menyala selanjutnya tekan tombol ini tunggu sampai statue grabnya keluar setelah statue grabnya keluar kemudian putar penguncinya ke arah kiri kemudian lepas penutup statue grab list statue grabnya sudah dikeluarkan dari statue grab selanjutnya kita belajar membaca hasil yang ditampilkan pada statue grab nah ini adalah statue grab yang sudah kita lepas tadi pada statue grab terdapat 7 lapis jadi statue grab ini bisa digunakan dalam waktu 1 minggu setelah 7 hari statue grab ini harus dilakukan penggantian pada statue grab ini terdapat angka-angka yang menunjukkan kecepatan dan waktu atau jam cara membaca statue grab adalah seperti ini nah disini terdapat angka-angka untuk angka 1 2 sampai angka 24 nah angka tersebut menunjukkan waktu atau jam kemudian disini ada angka 20 40 60 80 dan 100 angka tersebut yang menunjukkan kecepatan dari kendaraan nah yang di bagian atas tersebut adalah angka yang menunjukkan waktu atau jam cara membaca hasil dari statue grab adalah seperti ini nah disini grafik berada pada angka 16 atau jam 4 sore kemudian kecepatan berada pada angka antara 40 dan 60 kemudian pada jam 16 seperempat grafik menunjukkan kecepatan berada pada angka 60 selanjutnya di bagian belakang di statue grabnya ini kosong berarti unit tersebut atau kendaraan tersebut tidak beroperasi atau sentai jadi perlu diperhatikan sebelum kita memasang statue grab pada statue grab terdapat lubang yang digunakan untuk tanda jadi antara dis pertama sampai dis ke 7 lubang tersebut harus tembus nah seperti ini adalah statue grab yang masih bagus dan masih bisa untuk digunakan jika lubang tersebut tidak tembus sampai dis yang ke 7 akibatnya saat dipasang pada statue grab maka pembacaannya itu tidak bisa maksimal atau akan terjadi kerusakan pada dis tersebut nah ini bisa dilihat lubangnya ini tembus sampai ke belakang untuk pemasangan dis statue grab ini yang perlu diperhatikan adalah jam berapa kita memasang dis tersebut nah disini adalah jam 13.01 nah kemudian disini ada tanda warna merah jadi untuk dis statue grab nanti jamnya itu disesuaikan dengan jam aktual yang ada pada statue grab sebelum memasang dis statue grab sebaiknya diberi tanggal nomor unit atau nomor kendaraan dan power meter atau hm nah cara memasangnya seperti ini ini kita masukkan dis kemudian kita sesuaikan jam yang ada pada dis statue grab tersebut dengan jam yang ada pada statue grab nah disini diperkirakan kurang lebih jam 13.02 nah jadi tanda merah tersebut sebagai acuan saat pemasangan awal dis statue grab nah setelah jamnya sudah tepat kemudian tutup dis statue grab tersebut kemudian putar penguncinya ke arah kanan selanjutnya masukkan dis statue grab tersebut jadi apabila pada suatu kendaraan terjadi sebuah kecelakaan kita bisa melihatnya pada dis statue grab ini jika dis statue grab ini terpasang pada kendaraan tersebut jadi kita bisa melihat berapa kecepatannya dan jam berapa saat terjadi insiden tersebut jadi di statue grab ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa kecepatannya itu sudah sesuai atau belum di area atau tempat terjadinya kecelakaan sekian penjelasan mengenai statue grab semoga bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh